Intro Di video kali ini saya berkesempatan mengunjungi tempat persewaan trail atau rental motor trail di daerah Jalan Julfat, Kota Malang namanya yaitu Moto East Java mau tau tentang profil Moto East Java? langsung aja kita simak video berikut Intro Nah kenalkan dulu ya ini ownernya ada saya, Larry, terus ini Mas Irvan Mekanik saya ada dua, Mas Jok Mas Tom, satu Mas Tom ya Mbak Terus adminnya itu Mbak yang satu satu cewek admin Mbak Dian Nanti kalau mau interview bisa dibantu ya Mbak Dian Nanti bisa saya bantu juga Nama saya Irvan dari Moto East Java Kita bergerak di bidang rental motor trail Jadi alamat kita di Malang, di Jalan Jimpang Sulfat Utara nomor 63 Kita menyediakan motor trail yang kapasitas 150 cc Ada dua macam motor yaitu CRF sama KLX Jadi selain itu kita menyediakan trip untuk beradventure di Malang Raya Mulai promo, pantai atau ke batu Jadi banyak variasi yang kita tawarkan Kita juga menyediakan kait yang profesional bisa memandu perjalanan Anda untuk bersenang-senang Jadi kita siap untuk mengeksplore Malang Raya Untuk bersenang-senang Alamat kita bisa Review kita bisa dilihat di web kita Motoisjava.com Di sana sudah tersedia banyak contoh jalur Juga fasilitas kita Anda bisa klik di sana Untuk kontak person juga ada Langsung bisa menghubungi kami Ini contoh motor dari CRF 150 cc Kita ada 8 unit Untuk motor CRF Dan yang ini KLX KLX ada 26 unit Jadi Untuk rombongan besar kita siap Bisa handle Mau nge-trip kemana kita siap Jadi Kapan saja Mau menghubungi kita Semua unit ready Jadi Gak usah repot-repot Bahwa motor dari luar kota Di sini sudah tersedia banyak Kalau misalnya nih Kita mau sewa motor Tapi gak bawa aparel dan segala macem Apakah di sini disediakan? Ya Untuk Kelengkapan aparel Kita juga menyediakan Untuk safety Mulai dari helm Kita sudah ready Terus Ada juga Keni protector Sama elbow Pelindung lutut Sama siku Ada google Untuk mata Biar gak kelilipan Tarung tangan Glove Glove juga ada Juga boot Jadi lengkap Kita sediakan lengkap Juga ada jersey Jadi Kita bikin nyaman Nah Jadi untuk trip Yang mau Sewa di sini Kalau saya repot-repot bawa dari rumah Di sini sudah tersedia semua Oh Jadi kalau Misalnya kita gak bawa aparel sama sekali Apakah Dikenai tambahan? Oh iya Untuk aparel Kita ada biaya tambahan Jadi Untuk full aparel Rp50.000 Tapi kalau per item bisa juga Rata-rata Rp10.000 per item Jadi sesuai Yang dibutuhkan apa Jadi Kalau butuh glove aja bisa Atau google aja bisa Rata-rata Rp10.000 Jadi Entah harus pakai aparel sini Jadi Mau Pakai di sini bisa Mau bawa sendiri Bisa Oh seperti itu Siap-siap Kalau untuk motor Otomatis dapat helm Jadi helm free Jadi Sewa satu unit dapat satu helm Untuk yang lainnya Ada biaya tambahan Bisa Rp10.000 Masing-masing Nah Kan di sini kan Rata-rata kan Rp150.000 semua Kalau misalnya Ada konsumen yang Ingin lebih dari Rp150.000 Apakah Di Moto X Jawa ini Menyediakan Yang di atasnya Rp150.000? Ada Jadi kami punya dua unit Satu KTM Satu ASP Farna Dengan CC Rp250.000 Dengan CC Motor kompetisi ya Jadi Yang pakai ini Harus expert Jadi Yang sudah pengalaman Nge-trill Baru bisa Pakai motor yang ini Kalau untuk pemula Repot Malah kesulitan Soalnya ini Butuh jam terbang Butuh teknik yang Lumayan Lumayan Jadi gak sembarang orang Bisa Misalnya Kalau mau ada pemula Mau ambil yang Rp250.000 Apakah Moto X Jawa ini Membiarkan lah? Kita anuk dulu Jadi Nanti Kita tanya-tanya dulu Seberapa Kemampuan dia Kalau Nanti dia nyoba Di dekat sini Dia bisa Mampu Kita lepas Tapi untuk Rp250.000 Otomatis Dengan harga Rp2.000.000 Itu udah Plus Gaet Jadi Motor ini gak kita lepas sendiri Jadi Untuk CC besar Plus gaet Jadi gaetnya ini Udah termasuk Harga sewa motor Yaitu Rp2.000.000 per unitnya Untuk 12 jam Nah itu tadi Video mengenai profil dari Moto X Jawa Sebenernya masih belum selesai videonya Saya sambung lagi Di video yang selanjutnya Mengenai Perawatan motor Jadi jangan ketinggalan Video selanjutnya Maka dari itu Silahkan Di subscribe Channel ini Agar gak ketinggalan Video terbaru dari saya Jangan lupa juga Di like Comment Serta share Ke sosial media kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya